Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga serial menjadi seorang ayah Nah tema kita kali ini adalah mengaktifkan kecerdasan DNA ayah Kalau kita berbicara dalam pernyataan-pernyataan masyarakat gitu ya Mereka berkata wah anak ini pinter banget gitu ya Ibunya siapa tapi kalau adanya bandel kurang ajar males mandi wah ini bapaknya siapa Apakah ini kalimat pernyataan yang benar gitu ya Saya mencoba mencari jurnal penelitian Ternyata benar karena ada penelitian yang melaporkan bahwa kecerdasan itu mitokondria kromosom atau DNA ibu Sedangkan perilaku itu adalah DNA dari ayah Tapi ketika saya mencari kebenaran yaitu firman Tuhan Saya menjumpai hal yang lain misalnya kejadian pasal 4 20-22 Dikatakan disana bahwa yabal itu adalah bapak segala orang yang pandai berkain permah dan beternak atau boleh dikatakan natural intelligence Sedangkan yubal adalah bapak segala orang yang bermain kecapi dan seruling atau boleh dikatakan musical intelligence Sedangkan tubal kain adalah bapak segala orang yang membuat patung tembaga ukiran emas Dengan kata lain punya kinesthetik intelijen saraf motorik alus Nah ini diceritakan dan disebutkan bahwa dari bapak-bapak inilah Maka keturunan orang yang punya kepandean, kepandean, kepandean itu dari bapak Kita tidak menyebut dari ibu Maka saya tergeliti untuk menjelajahi jurnal yang lain lagi dan saya menemukan Kenapa orang Yahudi pandai-pande? Karena disana adalah patriarkal dimana ayah-ayah itu imam dalam keluarga dan mendidik anak-anaknya Lalu saya mendapatkan penjelasan yang menurut saya masuk akal dan menarik Bahwa pengasuhan ayah itu mengaktifkan DNA kecerdasan yang berasal dari dirinya Sebaliknya pengasuhan tunggal oleh seorang ibu itu seperti menonaktifkan kecerdasan yang berasal dari si ayah Jadi sebenarnya kecerdasan itu ya dari ayah dan dari ibu Kan ketika sperma ketemu telur membentuk sigut lalu membelah diri sampai menjadi janin Setiap kali sel itu membelah membawa 23 pasang kromosom 23 kromosom set dari ayah dan 23 kromosom set dari ibu 23 pasang Maka yang namanya kecerdasan perilaku ya dari ayah dan ibu Maka pengasuhan bersama akan membuat anak-anak itu jiwanya imbang, otaknya berkembang, potensi semuanya muncul Menjadikan anak-anak yang lebih maksimal Karena pengasuhan bersama menjadikan semua potensi dari ayah dan ibu akan muncul Karena itu mendidik anak itu tidak bisa hanya ibu Justru saya memprovokasi gitu ya untuk para ayah Maka sudah ada puluhan serial mengenai menjadi seorang ayah ini Saya akan tuntaskan sebelum pindah nanti dalam serial menjadi seorang ibu Tapi seorang ayah punya peran yang penting dalam mendidik anaknya Termasuk diantaranya mengaktifkan kecerdasan DNA yang berasal dari dirinya Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Gerard Edelman Pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal Bahwa orang yang hebat bukan hanya soal IQ tinggi Tapi apabila otaknya imbang dan otaknya imbang Kalau jiwanya imbang dan jiwanya imbang Kalau figur ayah dan ibu keduanya hadir dalam ruang jiwa si anak Karena itu mengasuk anak parenting mendidik anak Maka dua-duanya harus berperan Silahkan orang tua membagi tugas yang lain Tapi jangan soal mendidik anak dibebankan kepada salah satu Aku cari uang kamu ngurus anak gitu ya kata suami Jangan aku kerja cari uang kamu ngurus rumah Kebersihan tagian dan lain-lain Tapi mendidik anak kita didik bersama-sama Supaya apa? Supaya anaknya secara kepribadian dia tumbuh imbang Secara psikologi pertumbuhan kejiwaannya diselesaikan Ketika figur ayah dan figur ibu dua-duanya ada di hati si anak Ini ternyata berdampak pada otak yang maksimal Karena itu mari kaum ayah Mari kita mengambil tanggung jawab keperiaan Sebagai seorang kepala keluarga Sebagai seorang ayah yang juga mendidik anaknya Dengan demikian akan dilahirkan Dibangkitkan generasi yang ilahi yang mewarisi bumi Salam bahagia, dasyat, luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!